Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam keadaan sehat ma'lafiat ya Bertemu lagi dengan Ustaz Dila di bacaran Bahasa Arab Hari ini kita akan belajar tentang tema Vilfasli Ada yang tau artinya Vilfasli? Vilfasli artinya di kelas Jadi kita akan mengenal kosa kata-kosa kata yang ada di kelas Kosa kata yang pertama adalah kitabun Kitabun adalah buku Yang kedua kolamun Kolamun adalah pena atau bulpen Yang ketiga mirsamun Mirsamun adalah pensil Yang keempat maktabun Maktabun adalah meja Yang kelima kursiyun Kursiyun adalah kursi Berikutnya durjun Durjun adalah laci Berikutnya jidarun Jidarun adalah tembok Dan yang terakhir Babun Babun adalah pintu Selanjutnya kita akan belajar tentang isim mudrakar dan isim mu'anas Isim mudrakar adalah kata benda yang tidak ada huruf tak marbutoh atau tak bulan di akhir hurufnya Isim mudrakar bisa disebut juga dengan kata benda laki-laki Contohnya kolamun Huruf terakhir dari kata kolamun adalah min Jadi kolamun termasuk dalam isim mudrakar Contoh yang kedua Kitabun Kitabun huruf akhirnya adalah bab Jadi kata kitabun termasuk dalam isim mudrakar Selanjutnya isim mu'anas Isim mu'anas adalah kata benda yang huruf terakhirnya adalah huruf tak marbutoh atau tak bulan Isim mu'anas disebut juga dengan kata-kata benda perempuan Contohnya Navidatun Navidatun huruf terakhirnya adalah tak marbutoh Sehingga navidatun termasuk dalam isim mu'anas Contoh yang kedua Kurosatun Kurosatun huruf terakhirnya adalah tak marbutoh Sehingga Kurosatun termasuk dalam isim mu'anas Selanjutnya kita akan belajar tentang isim isyaroh Isim isyaroh artinya kata tunjuk Yang akan kita pelajari hari ini adalah Hadha dan hadihi Hadha dan hadihi artinya ini Digunakan untuk menunjuk benda dengan jarak dekat Hadha digunakan untuk menunjuk benda yang termasuk dalam isim mudrakar Contohnya Hadha babun Artinya ini pintu Contoh yang kedua Hadha durjun Artinya Ini laji Sedangkan hadihi digunakan untuk menunjuk benda yang termasuk dalam isim mu'anas Contohnya Hadhi navidatun Artinya Ini jendela Contoh yang kedua Hadhi kurosatun Artinya Ini buku tulis Bagaimana? Mudah kan? Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya Sampai disini dulu Perjumpaan kita hari ini Ilaliko Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!